Iblis Raksasa Tamak dan Si Pencuri Ada sebuah desa dan seorang pendeta tinggal di sana. Pendeta ini memiliki dua sapi, yang satu putih bersih, yang satu lagi coklat. Kedua sapi itu menghasilkan banyak susu. Suatu hari, seorang pencuri kebetulan melihat sapi-sapi itu, lalu berniat mencurinya. Si pencuri berpikir, malam ini, saat semua orang dalam rumah si pendeta tertidur, aku akan mencuri kedua sapi itu. Lalu aku akan membawa mereka dan pergi jauh ke desa lainnya. Lalu aku akan menjual susu mereka dan membayar hutangku. Setelah itu, aku tidak akan pernah mencuri lagi seumur hidupku. Hari mulai malam, di mana-mana semua serba gelap. Perlahan tapi pasti, si pencuri bergerak untuk mencuri sapi-sapi itu. Tiba-tiba, dari belakang, seseorang mencekal baju si pencuri itu. Si pencuri pun berbalik dan melihat sesosok bayangan hitam yang tampak seperti seorang pria raksasa yang sangat besar. Si pencuri bertanya, Siapa kau? Si raksasa menjawab, Aku iblis. Siapa kau? Si pencuri juga menjawab jujur. Aku pencuri. Si iblis lantas bertanya, Jadi apa yang akan kau curi malam ini? Si pencuri menunjuk ke halaman rumah dan berkata, Aku akan mencuri kedua sapi milik si pendeta itu. Si iblis berkata, Aku berencana untuk membawa si pendeta pergi denganku hari ini. Lalu keduanya mendekat ke rumah si pendeta dan mereka bersembunyi. Mereka sedang menunggu sampai keluarga si pendeta tidur. Lalu, lampu di rumah si pendeta telah dipadamkan. Setelah itu, si pencuri menunggu sebentar. Lalu, dia menempelkan telinganya persis di jendela dan berusaha untuk mendengar si pencuri bicara pada si iblis. Kini aku bisa mendengar si pendeta mendengkur sangat keras. Kau tunggu di sini. Biar aku pergi ke halaman dulu dan mencuri kedua sapi itu. Setelah itu, kau ambillah si pendeta. Si iblis berkata, Saat kau mencuri sapi-sapi itu, bila salah satu dari mereka membuat keributan dan membuat si pendeta terbangun lantas bagaimana? Begini, dengar, biar aku yang mengambil pendeta itu dulu, lalu kau bisa mencuri sapi-sapi itu dengan tenang. Si pencuri membantah, Tidak, aku yang duluan. Si iblis menyentak, Tidak, aku yang pertama. Setelah itu, keduanya mulai bertengkar. Mereka mulai saling mencela dengan sangat marah. Karena marahnya, mereka tidak sadar apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak. Si pencuri berseru keras. Bangun pendeta, si iblis datang untuk menculikmu. Si iblis juga menjawab marah. Bangun pendeta, si pencuri datang untuk mencuri sapi-sapimu. Saat itu pula, si pendeta menyalakan lampu rumahnya lagi. Melihat ini, si pencuri dan si iblis cepat-cepat pergi dan menghilang dalam kegelapan. selamat menikmati. Terima kasih.